Oke guys, jumpa lagi dengan Belakrak TV Belakrak TV ini lagi keluar kota alias di Kabupaten Seruyan itu tetangga Kabupaten Kota Waringin Timur Karun Belakrak TV rumahnya Kota Waringin Timur guys Nah ini namanya Kabupaten Seruyan dulunya tahun 2000-an sebelum tahun 2000 guys disini ini kecamatan Kuala Pembuang termasuk kota Waringin Timur sekarang dimekarkan menjadi kabupaten sendiri guys guys-guys ini saya lagi jalannya mulus jalan aspal ini guys namanya ini daerah transmigrasi zaman tahun 80-an disini ini jalannya ya susah guys sekarang luar biasa guys setelah zaman sudah maju nah ini sudah ketiban bintang dari langit dari langit nih guys jalannya mulus karena ini menembus jalan sampai kota Waringin Timur sebelah barat guys jadi menembus lewat sawit-sawit ini guys ini saya hanya mencoba melihat-melihat daerah sekitaran sini ini ladangnya para transmigran jadi konon menurut cerita di warung-warung sekarang pada ini kehidupannya sudah banyak mapan karena ditunjang oleh kebun yang lebar juga tanaman sawit dan pisang disini yang komoditas yang unggulan itu guys selain padi jadi ada tiga komoditas itulah yang dikembangkan oleh sahabat tani disini namanya transmigrasi apa tadi ya lupa ini yang jelas transmigrasi yang jekat kotanya namanya kotanya ini kuala pembuang api patennya seru ya inilah salah satu darah transmigrasi yang sudah maju dari sini ini kanan kiri saya lihatkan ini kebun-bun pisang sawit kelapa biasa inilah hasil daripada petani-petani disini sudah merdeka tanamannya semuanya panen minimal dua minggu sekali kalau pas rumah-rumahnya masih di depan sono di area per ladangannya tapi juga satu dua rumah mulai berdiri di ladang mungkin merawatnya ladang supaya lebih gampang seperti sebelah ini membuat rumah disitu ini area disini itu daerah tanah datar setengah rawa guys jadi yang cocok sawit sebelah kanan ini kelapa biasa sebelah kiri sawit dan dicampur oleh pisang itulah memang komoditas yang dikembangkan di daerah disini yang paling cocok juga kelapa guys karena merupakan dekat pantai jadi ini memang areal areal pantai dulunya guys jadi yang cocok memang kelapa biasa kita akan di depan itu ada jembatan tinggi itu lewat sungai kerukan atau sungai pengeringan guys kenapa harus ditinggikan karena zaman dulu jalan ini belum begitu sempurna lalu lintas atau menjual hasil petaninya itu lewat sungai ini guys jadi lewat kapal kapalnya lewat sungai di depan ini jembatannya ditinggikan supaya kapalnya bisa masuk guys kita lihatkan sungainya nah seperti ini sungai tabukan guys jadi sungai itulah yang dulunya untuk lalu lintasnya guys jadi jalan ini belum sempurna kebanyakan lewat sungai itu lebih lancar menuju kotanya menjual hasil taninya itu guys zaman dulu yang paling terkenal disini sebelum sawit berjaya guys itu pisang disini ini raja pisang dulu jadi pisang bukan sekitar dua litar bahkan ratusan litar di dada sini guys karena sudah ditanam terlalu lama datanglah virus namanya virus pisang menumbangkan pisang langlatusan litar petani beralih ke sawit kanan kiri ini dulu pisang semua pada tahun sekitar tahun 2010 2010 lah kira-kira sekarang sudah kelihatannya beralih ke sawit pisangnya sudah sedikit hanya di tepi-tepi jalan tapi saya dengar juga masih ada tapi tidak banyak seperti dulu jadi sudah ada kombinasi pisang sawit dan mungkin sebagian tanam-tanaman lainnya guys buah-buahan dan sayur-sayuran guys karena kemungkinan besar disini juga pemasok sayur-sayur ke perusahaan perusahaan sawit guys karena disini ditumpang oleh perusahaan sawit yang besar jalan ini kalau lurus terus memang tembus namanya bangkal guys bangkal itu merupakan daerah pasaran sawit jadi karyawan sawit kalau pada musim gajian atau malam minggu ngumpulnya di bangkal situ guys ribuan orang jual apapun laku disitu laku keras karena banyak orang-orang perkepunan pada keluar malam minggu apalagi itu hiburannya ya apalagi kalau gak makan jadi makan seperti sate seperti pentol itu sangat luar biasa guys lari sejagang di di bangkal sana tapi ini dari sini mungkin masih 100 kilo lebih guys ini jalan ini saya belum pernah baru masuk ini mungkin belum saya lanjutkan karena ini sudah siang mau kembali lagi ke kota sampit guys jadi sampit sini jaraknya 225 kilometer tadi pagi berangkat pengen jalan-jalan di salah satu tramigrasi yang dekat kota seruyan ini yaitu kota kuala pembuang oke video sampai sini bersambung lagi kemudian